Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih teman-teman yang sudah selalu berada di channel saya oke yang teman-teman baru datang silahkan subscribe di channel saya ini dan kemudian klik juga tombol loncengnya jadi biar kalau saya upload video terbaru teman-teman mendapatkan notifikasinya oke ya kali ini saya akan merespon beberapa pertanyaan dari teman-teman Oke ya jadi eh pertanyaan ini nantinya bisa buat kita belajar sama-sama teman-teman jadi mungkin yang bertanya seperti itu eh tidak tidak hanya dari salah satu teman kita ini cuman mungkin teman-teman teman-teman yang lain juga ada pertanyaan yang semacam ini atau mirip dengan ini Oke nah sebelum saya jawab pertanyaan ini saya mau memberitahukan pada teman-teman bahwa di channel saya feature super tank sudah aktif jadi seperti ini ya jadi konten-konten saya ini kalau menurut teman-teman teman-teman bisa membantu teman-teman dan saya berharap begitu mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya saya 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 doakan teman-teman semua selalu diberi kesehatan rezeki yang berlimpah jadi teman-teman bisa memberikan apresiasi dengan cara teman-teman mengklik bagian titik tiga ini di di sebelah sini ini titik titik tiga yang sebelah kanannya bagikan itu kalau kita menggunakan laptop atau komputer terus kemudian teman-teman klik nah nanti akan muncul seperti ini terus yang saya kasih merah-merah ini silahkan di klik terima kasih gitu untuk teman-teman yang memakai HP setiap teman-teman menonton video saya dibawahnya itu langsung muncul ini jadi ada pilihan bagikan remix terus kanannya itu terima kasih Nah itu silahkan di klik kalau misalkan teman-teman eh tidak keberatan Oke terima kasih ya komentar yang pertama ini adalah mau tanya ukuran sama pik yang pengen pakai semoga dijawab Oke untuk senar gitar yang yang Ibanez ini saya memakai ukuran 9 ya 009 terus kalau yang gitar satunya itu yang hitam yang seven string yang Ltd itu saya memakai ukuran 10 ya terus pertanyaan kedua ini cepet banget Bang di bagian legatonya kira-kira finger secepat itu bisa sinkron nggak kalau kita pakai alternate picking nah saya mainnya akan pakai legato atau memang harus pakai legato biar kekejar fingernya Oke ya jadi ini pertanyaan muncul karena setelah menonton video saya di eh di tanggal berapa 18 ya video di tanggal 18 Februari ya terus saya disitu akan mencontohkan memakai legato ya jadi legato yang pola seperti ini nah ini kalau misalkan kita mainkan dengan alternate picking apakah bisa sinkron ya jadi eh kita buktikan teman-teman jadi semua semua harus kita coba ya apakah nanti pola seperti ini yang saya mainkan dengan legato kalau kita memainkan alternate picking apakah bisa sinkron nah ini caranya kita mesti memakai metronome jadi di metronome kecepatan tertentu nanti seperti apa kalau pakai legato nah kalau pakai alt-rate picking apakah kekejar apakah bisa sinkron antara tangan kiri atau tangankan sama tangan kanan Oke Oke saya mainkan dulu di kecepatan 60 BPM ya jadi biar biar teman-teman jelas polanya seperti ini Nah terus eh kalau kita memakai alternate picking eh jadi seperti ini jadi saya mencari memainkan legato dulu terus kemudian saya memainkan alternate picking Oke nah itu kita kita main di eh 60 BPM ya terus misalkan sekarang eh di dua kalinya ya misalkan di 120 BPM ya kita coba ya kita coba di 120 BPM caranya sama seperti yang saya praktekkan tadi jadi saya main legato kalau dulu kemudian main picking oke tuh gua dapat oke Kurang lebih seperti itu teman-teman Nah Kalau misalkan Kita Kita naikkan lagi Lebih cepat lagi Misalkan Di tempo 140 misalkan ya Oke Oke Di tempo 140 Tapi kayaknya Agak berat dikit gitu Kita tapi saya coba ya Tua kepan Oke kurang lebih seperti itu teman-teman Ya Oke teman-teman Untuk hari ini saya jawab Pertanyaan teman-teman Yang sampai disitu ya Untuk Komentar-komentar berikutnya nanti Saya akan jawab di Konten-konten mendatang ya Oke terima kasih sudah menonton Video ini mulai dari awal sampai akhir Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa Kasih seperti teman-teman Oke terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya